Selamat pagi semuanya. Kita akan kuliah pada pertemuan yang keempat, yaitu kita berbicara tentang apa yang disebut dengan predictive maintenance. Di predictive maintenance itu adalah salah satu komponen daripada reliability centered maintenance. Sebagai mana yang telah kita pahami bahwa sebuah mesin yang baru itu reliability-nya selalu 100%, tetapi semakin lama sesuai dengan bertambahnya umur, reliability-nya mesin akan turun. Bahkan dalam suatu waktu mesin itu tidak andal sama sekali. Maintenance adalah sebuah usaha, seluruh usaha yang dilakukan untuk menjaga reliability-nya agar penurunan reliability-nya itu tidak curang. Yang diharapkan adalah bahwa dengan maintenance ini maka reliability-nya itu selalu 100%. Ini harapan. Jadi tujuan utama maintenance adalah mempertahankan reliability-nya agar maintenance dapat dilaksanakan secara tersetruktur dalam menjaga reliability-nya, maka muncullah sebuah sebuah manajemen maintenance yang disebut RGM, reliability centered maintenance. Reliability centered maintenance itu adalah sebuah manajemen maintenance yang keberhasilannya dinilai berdasarkan reliability-nya yang dicapai. Tentu harapannya adalah bahwa reliability-nya yang dicapai harus 100%. Secara praksis di lapangan, bahwa RGM itu menyangkut ke empat komponen, yakni reactive maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, dan proactive maintenance. Reactive maintenance adalah sebuah kegiatan maintenance yang hanya dilakukan ketika terjadi failure. Tentu saja zaman sekarang itu tidak begitu bijak kalau dilakukan untuk seluruh komponen mesin, dan saat ini hanya dilakukan pada komponen-komponen yang kecil, bongkar pasangnya mudah, bongkar pasangnya tidak memerlukan keahlian khusus, stok di lapangan banyak, dan juga dilakukan pada komponen-komponen yang ada stand-by unit, maka reactive maintenance. Kemudian komponen RLGM yang kedua adalah preventive maintenance. ini adalah sebuah kegiatan maintenance yang berusaha untuk menghambat laju kerusakan. Lebih banyak dilakukan pada komponen-komponen yang menerita aus, atau komponen-komponen yang mode failure-nya atau jejak kerusakannya itu dapat dilacak. seperti misalnya pembersihan filter, penggantian oli, pengencangan ulang baut, penyetelan ulang daripada kerususan poros, itu adalah preventive maintenance, jadi untuk mencegah atau menghambat laju kerusakan. Preventive maintenance dilakukan dengan cara yang tersekedul, jadi ada sekedul-sekedul untuk melaksanakan misalnya penggantian oli, atau penggantian filter, atau pengencangan baut, atau yang lain-lain. Nah, sekedul bisa berdasarkan kilometer, kalau itu kendaraan, berdasarkan waktu, kalau itu mesin-mesin, atau berdasarkan jumlah produk yang sudah dihasilkan. di skedul tidak harus berdasarkan waktu. Kemudian komponen yang keempat adalah predictive maintenance. Ini adalah sebuah kegiatan maintenance yang mengacu pada gejala yang timbul. Di mesin itu kalau akan failure, tentu menimbulkan sebuah gejala. Gejala ini yang kita tangkap, dan kemudian kita bisa menganalisis failure yang terjadi apa, dan kemudian baru dilakukan tindakan. Ini banyak dilakukan pada macam-macam failure yang tidak bisa diprediksi kapan dia akan rusak. Jadi, tentu juga maksud saya adalah failure yang kadang-kadang kita tidak tahu kapan terjadi. Berdasarkan gejala-gejala yang timbul, maka bisa diketahui, oh ini terjadi failure. Dan juga tentu juga dikenakan pada komponen-komponen yang menderita aus. Kemudian yang terakhir adalah proaktif. Ini adalah sebuah analisis. Jadi, bagaimana kita menilai liabilitas, menghitung umur, dan melakukan analisa resiko. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan berbicara tentang predictive maintenance. Di predictive maintenance itu nanti kita akan mempelajari gejala-gejala yang timbul pada perjalanan. Dan perjalanan kejala itu kita bisa melakukan maintenance. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja kita teruskan tentang predictive maintenance. dari perjemahan predictive maintenance. Predictive itu adalah perakiraan. Jadi, memperkirakan. Memperkirakan apa yang diperkirakan? Yang diperkirakan adalah kondisi mesin. Ini sebuah tindakan maintenance yang berupa pengamatan atau inspeksi terhadap kondisi mesin atau komponen mesin atau sistem atau subsistem dilajatkan dengan analisis data hasil pengamatan serta bila diperlukan ditinjak lanjuti dengan perbaikan atau repair. Bila dibikin diagramnya seperti ini. Jadi, misalnya ada mesin yang kita amati. Mesin ini diamati. Tentu pengamatannya menggunakan instrumen-instrumen tertentu. Data-data hasil pengamatan itu dianalisis. Kemudian setelah dianalisis akan ketahuan. Ketahuan apakah kondisi mesin itu sama dengan yang dikehendaki. Kalau ternyata kondisinya sama berarti mesin tidak ada masalah bisa dioperasi dioperasionalkan. Tapi apabila ternyata kondisinya itu tidak sama dengan yang dikehendaki berarti ada masalah. Maka harus di-repair. Di-repair. Setelah selesai repair, kemudian diperiksa lagi. Diperiksa lagi, kemudian datanya dianalisis dibandingkan lagi. Apakah sudah sesuai dengan di-repair atau tidak? Kalau sudah selesai, ya bagus, mesin dioperasikan. Kalau tidak, ya di-repair lagi. Begitu. Seterusnya sampai benar-benar mesin itu reliable. Itu flow diagram daripada predictive maintenance. dasar pemikiran daripada predictive maintenance itu adalah bahwa sebuah kerusakan katrastik atau kerusakan yang ancur-ancuran gitu. Atau kerusakan yang mengakibatkan mesin tidak mampu bekerja sesuai yang diharapkan. Itu pasti didahuli oleh kerusakan-kerusakan kecil. Kerusakan-kerusakan kecil itu nanti akan merambat dan akan menyebabkan kerusakan yang besar. Perambatan kerusakan kecil itu pasti menimbulkan gejala fisis yang bisa saja berupa kenaikan suhu atau ketaran yang semakin terasa timbulnya suara-suara tertentu perubahan warna perubahan ukuran geometri kalau pipa misalnya penegisan timbulnya retak dan lain sebagainya. Nah predictive maintenance itu mempelajari perambatan gejala itu. Jadi pelajari apakah perambatan kerusakan minor itu sudah mendekati katastrophic pelur atau tidak. Kalau kerusakan minor itu masih belum mempunyai pengaruh ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berpengaruh baru kemudian dilakukan tindakan maintenance. Karena predictive maintenance itu harus menginspeksi mempelajari gejala-gejala fisis maka diperlukan peralatan atau instrumen untuk menangkap gejala fisis itu. Misalnya termometer untuk mengukur subuh. Fabricionalizer untuk mengukur petaran yang timbul. Sound freezer level atau untuk mengukur berapa decibel suara yang timbul. Atau kita juga harus menginspeksi adanya retak. Dan tentu banyak sekali peralatan yang dibutuhkan. Nah, karena tindakan daripada predictive maintenance itu berdasarkan kondisi. Jadi kalau kondisinya masih bagus, ya tidak perlu dilakukan tindakan maintenance. Kalau kondisinya sudah mendekati batas yang diperbolehkan, perlu tindakan maintenance artinya berdasarkan kondisi, maka predictive maintenance itu juga disebut condition based maintenance. Jadi tindakan perawatan berdasarkan kondisi mesin hasil inspeksi. Kalau dibikin diagram, jadi kalau misalnya ini sebuah mesin, kalau masih baru itu reliability tasnya masih bagus. semakin lama terjadi kerusakan. Dua tahun pertama mungkin kerusakan kecil-kecil tapi setelah bertahun-tahun itu selalu ada kerusakan. Nah ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan ketahuan macet dan lain-lain. Setelah bertahun-tahun mungkin getarannya tambah. Ini getaran atau timbul suara-suara tertentu kemudian kalau dibiarkan nanti tenaga mesin itu kalau dibiarkan lagi subuhnya naik akhirnya terjadilah kerusakan atau fail. Perambatan kerusakan inilah yang diinspeksi. Nah berdasarkan inspeksi maka tindakan apa yang diurukan itulah predictive maintenance. Nah secara umum biasanya kerusakan daripada mesin itu didahului adanya suara adanya suara-suara bahkan suara itu kadang tidak terdengar oleh telinga manusia maka kadang dibutuhkan ultrasonic meter timbul suara seperti misalnya bantalan itu kalau akan rusak dia akan menimbulkan suara yang frekuensinya di atas 20 ribu hertz itu manusia tidak bisa dengar terpaksa harus ada peralatan setelah timbul suara kalau kerusakan itu berlaku akan timbul getaran timbul getaran getaran tertentu disini dibutuhkan alat ikut getaran bahkan banyak praktek di lapangan prediktive maintenance itu dilaksanakan dengan inspeksi vibrasinya jadi analisa getaran karena kalau sudah timbul getaran berarti sudah ada yang rusak berdasarkan getaran yang timbul kita bisa mengetahui bagian mana yang rusak kalau itu dibiarkan saja tanpa maintenance nanti powernya akan kur performance nya kalau itu dibiarkan semakin lama peralatan pelatannya semakin aus maka akan timbul noise suara merata dan lain suara suara yang tidak diminta kalau itu dibiarkan saja lama-lama mesin itu panas timbul panas dan bahkan pada titik tertentu bisa terpanggal timbul asap jadi itu kira-kira tahapan-tahapan daripada kerusakan yang terjadi sebelum terjadi katastrofik peralatan maka dengan demikian diperlukan peralatan-peralatan yang mampu menangkap gejala fisis sebelum mesin mengalami kerusakan ini tadi adalah flodiagramnya sudah kita bahas secara umum begitu ya secara umum kalau kita berbicara tentang apa atau kegiatan daripada condition monitoring misalnya melihat atau memotor putaran itu nanti bisa dikenakan pada komponen antara lain bearings atau laker itu kemudian roda gigi kemudian rotor rotor itu adalah yang bermutah jadi kalau pumpa ya pelletnya kalau turbin ya runner motornya kalau generator ya kumparannya kemudian vibrasi juga bisa melihat ada pros biasanya vibrasi itu timbul kalau terjadi imbalance atau ketidakseimbangan atau sambungan-sambungannya lungah atau kalau sambungannya tidak lulus atau kalau sudah terjadi keausan nah ini yang diukur itu getarannya bisa ampli dudunya atau simpangannya itu ya atau kecepatan percepatan atau spike energy nanti kita sedikit akan membahas tentang getaran ini kemudian ada juga monitoring oil analysis jadi kalau penumasan kita merumasi itu salah satu tugas daripada merumas itu adalah membersihkan komponen kalau partikel-partikel yang saling bersinggungan itu bergerak maka kalau itu nanti terjadi aus maka butiran-butiran hasil aus itu akan tersabu oleh minyak berumas terbawa masuk ke karter atau penampungan minyak berumas minyak berumas ini diambil kemudian diperiksa di laboratorium dari pemeriksaan laboratorium itu bisa diketahui apakah terjadi keausan pada komponen-komponen mesin bahkan bisa diketahui berdasarkan jenis logam yang ada pada minyak gemas maka bisa diketahui komponen panah yang aus misalnya jurnal piring jurnal piring batalan muncul atau orang bilang kalau di lapangan metal jalan metal misalnya jurnal piring terbuat dari besi putih atau lukam putih lukam putih itu monel kalau kemudian ternyata di ketika dilakukan oil analysis itu banyak terdapat kutiran kecil-kecil yang berupa kutiran lukam monel maka bisa dipastikan bahwa jurnal piringnya haus jadi gampang sekali atau kemudian kita juga bisa melihat daripada warna minyak berumas kalau warnanya itu masih beling berarti masih bagus tapi kalau sudah terlekat bisa jadi mesin itu terkontaminasi dari situ kita bisa melihat value 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 berdasarkan value analysis beberapa komponen yang bisa di kenai tindakan value analysis misalnya adalah bearing atau langkah dia pasti dilumas roda gigi kemudian rotor atau komponen yang berutar atau malah minyak melumasnya diaklusa yang dilakukan itu kandungan dari minyak berumas jadi apakah terkontaminasi atau tidak apakah ada penurunan kualitas minyak berumas apakah ada frag jadi kalau ada frag maka ada cuwilan cuwilan itu bahasa sebagian kecil yang pasti terawal minyak berumas dengan demikian juga kalau ada keausan yang diukur pada belaran sistol dalam komposisi kimianya dan kandungan-kandungan kontaminan daripada semina berumas kemudian yang ketiga ada thermal monitoring thermal monitoring itu adalah sebuah monitor suhu monitor suhu daripada mesin jadi mesin itu kalau dikoperasikan pasti menimbulan suhu tetapi tentu dibatasi pada batas aman dan ini didesain pada batas aman kalau suhu mesin itu lebih batas aman berarti ada masalah pengukuran suhu itu bisa pakai termometer atau pakai infrared nanti kita lihat komponen apa saja yang bisa diukur suhunya ring atau pendingin cairan pendingin seperti radiator di mobil itu bisa diukur suhunya kalau sudah menikati hal berarti mobilnya tidak teres atau gear sudah digi minyak pelumas kemudian motor listrik kalau motor listriknya itu terlalu banyak dibat kemas panas beberapa hal yang bisa menimbulkan panas antara lain adalah adanya reaksi kimia reaksi kimia bisa menghasilkan panas atau adanya fracture patah jadi kalau komponen yang patah pasti nanti akan terjadi gesekan dengan yang lain menimbulkan panas atau adanya gesekan antar komponen atau biban lebih jadi kalau mesin itu biban lebih pasti panas kemudian atau keausan laju keausan yang tinggi itu pasti menimbulkan panas artinya dengan mengukur suhu kita bisa memeriksa kerusakan kerusakan yang disebabkan kulit yang diukur itu suhunya suhu dibandingkan dengan yang baik kemudian ada lagi monitoring metode itu yang terutama adalah visual inspection termasuk distraksif visual jadi kita lihat dengan mata mata telanjang gitu ya oh ini ternyata bannya sudah kaos campang sekali ada kurusi ada kebocoran dengan mata telanjang bisa tapi kalau mau spesifik sesetara visual kita bisa pakai untuk memeriksa retak jadi retak pada mesin itu berbeda dengan retak di teknik sipil kalau di teknik mesin retak itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kalau teknik sipil retak di tembok itu kelihatan kalau mesin tidak retak di teknik mesin tidak bisa dilihat dengan mata telanjang saya tidak tahu kalau yang melihat dengan penelanjang mungkin lebih jelas dengan penintran di retak itu bisa dilihat dengan radiografi juga ultrasonic monitoring nanti kita bahas kemudian juga kurusin monitoring kita bisa melihat laju kurusin tentu dengan berbagai metode kita bisa dengan metode width loss atau dengan pengurangan dimensi kita bisa menghitung laju kurusin setelah laju kurusin dihitung kita bisa menghitung misalnya pada pertibaan kita bisa menghitung laju kurusin kita membandingkan dengan standar ASME atau MPI maka kita bisa menghitung umurnya tinggal tahu kemudian monitor performance atau untuk kerja ini banyak sekali di performance monitor bisa dengan aliran bisa dengan arus arus listrik itu 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 nah itulah beberapa kondisi monitoring metode tentu seluruh kegiatan ini kalau kita bahas di kuliah yang hanya 2x40 menit kita akan membahas yang penting selanjutnya nanti para mahasiswa bisa mencari pustaka pustaka yang berhubungan dengan monitoring tehnik misalnya oil analysis saudara bisa cari pustaka bisa di pustakaan atau di google library banyak sekali dan silahkan dibaca kita akan buah sehal yang sering dilakukan di lapangan khususnya nanti di vibration analysis baik sampai disini ada pertanyaan saya persilahkan saya persilahkan terima kasih kepada teman-teman yang bergabung ini sudah ada sekitar 42 mahasiswa baik selamat siang saudara Jeffrey Buru selamat siang suara saya bisa saudara dengar saudara Jeffrey Buru saya persilahkan selamat siang selamat siang saudara Omes selamat siang selamat siang Pak posisi dimana saudara Omes saya di ini Pak apa namanya di asrama oh di asrama baik bisa diulang apa yang dimaksud dengan predictive maintenance sebisanya saja saya persilahkan prediktive maintenance saya persilahkan bisa diulang definisi dari predictive maintenance saudara Omes saya masuk ruangan dulu bising sekali di luar Pak oh iya silahkan silahkan atau mungkin yang lain yang bisa membantu ya silahkan Mas iya biasa saya tidak terlalu mendengar cuman saya pernah pulang mata kebelian Bapak dulu itu kredit maintenance mungkin kondisi peralatan dalam apa ya memperkirakan kapan kira-kira kerusahaan itu terjadi baik terima kasih saudara kalau kalau salah mau diluruskan tidak apa-apa santai saja tidak apa-apa santai saja baik terima kasih saudara Yuga Mahindra selamat siang saudara Yuga Mahindra saudara Yuga Mahindra selamat siang saudara Alvian Wahyu selamat siang saudara Alvian Wahyu selamat siang saudara Teguh Santoso selamat siang saudara Teguh Santoso selamat siang ya saudara Teguh Santoso bisa dimatikan dulu mic mohon maaf di depan mic suara saudara belum sampai terima kasih saudara Rizky Yadin selamat siang siang pak saudara posisi dimana saudara Rizky Yadin di fotokopian di fotokopian pak sementara di sini lagi di print pak di Jogja masih di Jogja oke terima kasih saudara Sahputro Anggoro selamat siang siang pak yang posisi dimana saudara Sahputro posisi masih di Jogja pak masih di Jogja oke baik terima kasih saudara Sahputro salah satu gejala fisis yang mendahului pusakan adalah kenaikan tempi ratu peralatan apa yang digunakan untuk mengukur kenaikan tempi ratu di ukur panas itu pakai apa itu termo termo meter itu ya jadi termo meter ya jadi dengan termo meter kita bisa mengukur kenaikan suhu gitu ya oke saudara Ridu Piatno selamat siang saudara Ridu Piatno oke saudara Ridu Piatno selamat siang ada kelihatan ya baik saya teruskan saja jadi kuliah ini nanti akan kita laksanakan dua kali setelah sesi ini nanti sekitar lima menit lagi kita istirahat kemudian kita kuliah lagi jam 10 untuk sesi yang kedua baik saya teruskan baik tadi kita sampai disini ya jadi sampai metode-metode kondisi monitoring metode kita akan meneruskan ini beberapa contoh daripada tindakan-tindakan yang disebut dengan predictive maintenance sederhana saja misalnya berdasarkan visual atau mata telanjang jadi berdasarkan mata telanjang itu kan kita mampu memeriksa perubahan yang mencolok yang dapat ditangkap dengan mata misalnya perubahan bentuk yang mencolok misalnya benar menjadi wajon lurus menjadi bekok dan lain-lain atau perubahan warna timbulnya asap aus rantai kendor bocor dan lain-lain misalnya ada mobil yang mengeluarkan asap kita secara mata telanjang kita bisa tahu wah ini memang muncul asap tapi ada beberapa kemungkinan failure-nya bisa jadi oleh masuk ke ruang silinder artinya ring shaker-nya dan dinding silinder sudah lumban terjadi keausan bisa ring shaker-nya bisa dinding silinder-nya atau jangan-jangan melapetak yang disilinder di bawah tapi dengan adanya asap kita bisa menganalisis perusahaan yang terjadi disini ada mobil yang bannya aus ini sudah aus sudah saatnya tergantung jadi jangan sampai nanti dipakai malam meletus ambil tindakan dengan melihat keausan kemudian dibandingkan dengan tingkat keausan yang dibunuhkan apabila kondisinya sudah lebih jelek dari tingkat keausan yang dibunuhkan maka tidak telah bantu kemudian ini perubahan warna wah ini perubahan warna ini pipanya terjadi kurusi kemana kita menanganinya atau mengembat kurusi itu maka dilakukanlah usah-usah preventi supaya kurusi jangan sampai penyebabkan katastrophic barrier itu dengan mata bisa jadi inspeksi tidak harus dengan alat bisa dengan panca indera kemudian mengenai aus ini sudah kelihatan ini ini girnya sudah lancip-lancip ini mesti kaos walaupun ini sudah hampir gumbul kemudian dibandingkan dengan kondisi yang masih bisa diperbulikan kalau lebih jelek maka berarti harus ada pergantian daripada gear dan rantai maka bisa dianalisis lagi mengapai cepat aus jangan-jangan memang perumasannya tidak jalan atau tidak dilakukan perusahaan demikian pula rantai yang kendur secara visual kita bisa tahu jadi kita jangan terlalu terpaku pada instrumen-instrumen yang canggih kita pakai panca indera juga bisa hanya masalahnya disini bahwa dengan visual itu tidak mampu menangkap perubahan pada skala hukum atau mata tidak mampu menangkap gejala secara langsung misalnya letak rambut itu harus pakai alat namanya penitran atau UV ultraviolet kemudian misalnya penipisan dinding pipa bagian dalam jelas mata kita tidak bisa melihat maka harus ada alat ultrasonografi x-ray dan lain-lain perubahan suhu mata kita tidak bisa tangan bisa tapi kalau suhnya 100 derajat timbulnya getaran dan lain-lain baik ini adalah kuliah season 1 nanti kita jam 10 masuk lagi untuk kuliah season 2 terima kasih atas kehadirannya kita istirahat dulu kita masuk lagi untuk season 2 selamat beristirahat kita sudah sampai jumpa jam 10 selamat selamat Terima kasih.